Halo guys, balik lagi dengan saya Rizky. Di video kali ini kita akan membahas ROM yang enteng, stabil, dan juga memiliki performa baterai manajemen yang sangat bagus. Ya, ini adalah ROM yang membuat baterai saya menjadi baterai badak ya. Awet poldah pokoknya. Buat teman-teman jangan lupa ya untuk dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Oke, langsung aja kita bahas ROM yang satu ini guys. Dan ini adalah stock ROM Android 8 mode. Ya, ini adalah stock ROM Android 8 guys. Dan kenapa saya tertarik untuk membahas ROM ini? Karena ROM ini terkenal dengan baterainya yang sangat bisa diandalkan. Ya, awet banget. Dan saya pertama pegang Asus Mac Pro M1 itu kalau nggak salah sekitar tahun 2018 dan waktu itu Asus masih pakai Android 8. Jadi, seperti nostalgia ya dengan OS ini guys. Oke, dan sekarang kita lihat aja di tentang ROM ini. Kita masuk di bagian sistem dan di sini tentang ponsel. Oke, dan ini adalah Asus X00TD dengan versi Androidnya 8.1.0. Dan di sini saya pakai yang build 337 mode oleh Mas Wahyu. Oke, dan untuk tingkat patch keamanan Androidnya di 1 Oktober 2018. Lawas banget sih. Untuk fitur custom ROM ini tidak ada yang spesial. Nah, karena ini adalah stock ROM mode. Di sini terdapat dua launcher yang bisa kita pilih. Yang pertama yaitu ada launcher dan kemudian ada peluncur Asus sendiri. Dan juga untuk aplikasi bawaan yang diberikan oleh ROM ini memang sangat minim sekali ya. Dan hal ini membuat ROM ini berjalan dengan sangat enteng sekali guys. Di sini kita juga bisa melihat bahwa saya masih mendapatkan notifikasi update. Tapi di sini saya tidak mengupdate-nya karena masih suka aja sih dengan ROM ini. Oke, di sini ada beberapa poin keunggulan yang saya suka dari custom ROM ini. Oke, yang pertama yaitu di segi konektivitas. Dengan ROM ini, HP saya dapat menangkap sinyal Wi-Fi dengan sangat baik guys. Saya sudah sering gonta ganti custom ROM dan di beberapa custom ROM yang pernah saya coba, rata-rata HP saya mendapatkan sinyal Wi-Fi itu cuma 1, 2 dan bahkan terjadi loss connect. Padahal saya berada di posisi yang sama ya, dengan jarak yang sama antara saya dengan router. Dan keunggulan yang nomor 2 yaitu di kualitas speakernya yang cukup baik. Untuk powernya di sini cukup kencang dan untuk bassnya ya masih dapat lah walaupun sedikit-sedikit. Kalau kita masih kurang juga, kita bisa menginstall Dolby guys. Terima kasih sudah menonton! Oke, yang nomor 3 yaitu tersedianya perekam layar yang tentunya sudah support untuk merekam internal juga. Dan walaupun ini adalah Android 8, untuk kamera 2API sudah aktif di sini guys. Jadi, di sini kita tidak perlu mengaktifkan kamera 2API secara manual untuk menginstall Google Camera. Kita bisa langsung saja untuk menginstall Google Camera sesuka hati kita. Terakhir yang saya suka yaitu performa baterainya. Oke, langsung saja kita lihat di story. Di sini untuk pengisiannya dari 4% hingga 95% membutuhkan waktu selama 3 jam 3 menit. Kemudian untuk penggunaan sendiri, dari 91% hingga 48% di sini digunakan selama 15 jam 16 menit. Dengan screen on time-nya selama 8 jam 10 menit. Bahkan tadi pagi saya melakukan tes di HP ini, yaitu untuk menonton YouTube selama 7 jam non-stop. Tidak menonton sih, lebih tepatnya saya panjir aja, saya ingin lihat baterainya seberapa kuat. Dan setelah menonton YouTube non-stop selama 7 jam, untuk baterainya berkurang 40%-an. Di sini pakai koneksi Wi-Fi. Ini sih awet banget ya guys. Dan saya bisa mengatakan ini adalah ROM yang sangat cocok buat kalian yang suka HP dengan baterai awet. Dan tidak terlalu mementingkan di bagian interface, bagian tampilan. Ini cocok banget deh buat kalian. Oke, sekarang kita lihat untuk penggunaan RAM di HP ini. Oke, dan di sini kita masuk di CPU-Z guys. Dan untuk RAM tersedia, di sini masih sekitar 700-800 MB-an ya. Di sini saya pakai Asus yang RAM 3GB-an. Jika masih tersedia sekitar 800 MB, artinya untuk penggunaan RAM sendiri sekitar 2,2GB-an. Kemudian untuk penggunaan internal sendiri, ROM ini memakan 10GB guys. Cukup gede sih. Selanjutnya kita lihat untuk performa custom ROM ini. Pertama di sini saya tes dengan menggunakan Geekbench 5. ROM ini mendapatkan skor di 277 untuk single core dan 1055 untuk multi core. Dan tes dengan menggunakan GPU Benchmark mendapatkan skor 387 ribuan. Ini sih skor yang tidak spesial ya. Untuk bermain PUBG di settingan grafiknya paling rendah, ini berjalan cukup baik sekali. Saya jarang menemukan lag di settingan ini. Dan karena di sini saya masih menggunakan config, jadi saya masih bisa tes untuk bermain di HDX Stream. Dan untuk HDX Streamnya masih oke kok, masih berjalan cukup baik juga walaupun disertai beberapa lag. Oke, selanjutnya untuk penginstalan sendiri. Di sini kita bisa langsung aja masuk ke recovery. Kemudian kita masuk ke web data. Kita pilih Delphic, Judge, Data System, dan juga Vendor. Kemudian kita swipe ke kanan untuk proses penghapusan guys. Kita tunggu prosesnya selesai. Selanjutnya kita masuk ke bagian folder. Di sini kita pilih di mana kita menyimpan file-nya. Kemudian kita pilih file-nya aja guys. Kemudian kita swipe ke kanan untuk proses penginstalan. Dan kita tunggu hingga proses penginstalannya selesai. Oke, dan setelah penginstalan selesai, di sini kita bisa langsung pilih report system. Dan proses enkripsi ini memakan waktu sekitar 5 menit ya. Kita tunggu aja hingga prosesnya selesai. Dan kita tunggu hingga masuk ke ROM kita guys. Oke, dan itu tadi cara untuk penginstalan dan juga review stock ROM Android 8 mode ini guys. Oke, dan buat teman-teman jangan lupa support terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan juga like pada video ini. Saya Rizky, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.